Untuk mendukung Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai menemukan lokasi penyimpanan GameSteam. Lokasi penyimpanan GameSteam ada dua, yaitu yang pertama. Kalian bisa menemukannya pada klik kanan. Manage. Browse Local File. Di sini yang pertama adalah lokasi tempat penyimpanan GameSteam. Di program file. Dan yang kedua adalah tempat penyimpanan GameSteam yang kalian tentukan sendiri. Tempatnya bisa di mana saja. Bisa di Local List. D, E, F, G, H, ataupun yang lain. Untuk mengetahuinya lebih jelas, kalian bisa pergi ke Steam. Setting. Pada bagian Download. Kalian pilih Content Libraries. Di sini, kalian bisa menemukan tempat penyimpanan GameSteam. Yang pertama, Local List C yang sudah ditentukan sendiri oleh aplikasi Steam. Kalian bisa melihat di sini directory-nya. Program File. Steam. Dan yang kedua, yang kalian tentukan sendiri. Bisa di Local List I, L, dan yang lain. Di antara kedua tempat penyimpanan ini, lebih bagus menggunakan yang mana? Yang lebih bagus kalian gunakan adalah yang kalian tentukan sendiri. Jika kalian menggunakan SSD, entah itu SATA atau NVMe, Local Disk C kalian, pasti sekitar 128-256 GB. Jadi kalian bisa menaruh game Steam kalian di Local Disk yang lain, yang lebih besar. Selain itu, jika kalian membuat Steam Library yang baru, dapat membuat file game kalian lebih mudah ditemukan. Kalian tidak perlu ke Program File, kalian tinggal menemukannya, misalkan di sini. Jauh lebih mudah. Tentu saja, jika kalian ingin melakukan backup game tersebut, kalian tinggal memindahkannya kemanapun yang kalian inginkan. Seperti ini. Terus dari pelajaran kita, terima kasih.